Selama terbaring lemah di rumah sakit beberapa bulan belakangan untuk mendapatkan perawatan intensif akibat penyakit kanker cervix yang dideritanya, Julia Perez memang telah menerima banyak perhatian dari banyak orang, terutama dari kalangan selebriti tanah air yang terlihat silih berganti menjenguk wanita yang akrab di sapa Jupiter tersebut. Dan pada hari Rabu kemarin giliran artis senior Indra Warkop yang terlihat mendatangi RSCM untuk menjenguk Julia Perez. Oh enggak, saya sendiri sama teman-teman, manajer saya. Saya sedikit sebentar aja karena dia mau apa, mau di tes apa, mau di ambil darah apa, mau di apa, saya enggak terang. Ya, saya bilang gimana, kamu jauh lebih baik. Tadinya dia kan kakinya bengkak ya, itu sekarang udah mengecil, udah oke. Tadi saya datang juga ya, kayak gitu udah. Dia menurut saya ya udah. Sedemikian sembuh lah ya. Mudah-mudahan Allah kasih semua diangkat segala penyakitnya lah. Meski mengaku hubungan dirinya dengan Julia Perez tidak terlalu dekat, namun sebagai senior sekaligus teman, Indra turut merasa senang dan bersyukur ketika melihat Julia Perez tetap semangat dan tegar meski di tengah kondisinya yang sedang sakit keras. Dia bilang dekat sih, enggak juga saya menjumpai. Tapi dari awal saya melihat di teman-teman, di mana dia selalu senyum. Ya, perlihatin lah, perlihatin dua ribadanya kan. Uh, dulu seksi bang, terang. Sekarang tadi ya, urus banget ya. Urus banget. Tapi dia tetap dandan, tetap. Aku sih berpikirnya bahwa dia positif ya. Ketika dia masih memperhatikan dirinya sendiri, kan berarti kan dia masih ada, apa sih, masih ada will ya, masih ada kekemauan. Gak ada sih, gak ada, gak ada tanda-tanda dia mengeluh. Namun bukan hanya dari kalangan selebriti, di area yang sama Julia Perez yang merupakan salah satu duta anti-narkotika pun, mendapat kunjungan dari Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso. Yang jelas, kehadiran saya disini saya membesuk atau menengok salah satu duta narkotika saya, ya yang kebetulan Saudari Juppe. Saudari Juppe ini yang saya lantik pada saat itu adalah duta, duta anti-narkotika di lingkungan artis. Ada beberapa yang saya lantik. Nah sekarang yang bersakutan dengan sakit, tanggung jawab secara moral saya, moral saya untuk mendukung yang bersakutan secara moral, punya semangat untuk kembali sembuh, supaya beliau bisa aktif kembali dalam membantu BNN untuk menyerahkan anti-narkoba di lingkungan artis. Ya tidak lama ya, karena yang bersakutan masih dalam kondisi istirahat, jadi kita juga harus tahu batasan-batasan supaya tetap tidak mengganggu istirahat yang bersakutan. Dapatnya yang jelas, beliau mengambarkan keceriaan malah tidak mengambarkan sedang sakit. Dan beliau juga menyampaikan, sementara ini belum bisa ikut dalam rasa programnya Pak Buas atau BNN, karena beliau sedang sakit, oh kita masih akan memahami.